Anissa adalah satu dari sebagian masyarakat yang mengalami dampak buruk dari pandemi COVID-19. Bekerja sebagai tenaga pendidik, dirinya kini mencoba untuk berjualan rambutan. Melakoni usaha jualan yang dimulai sejak tadi pagi, Anissa menyebut bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang cukup membantu perekonomian keluarganya. Efek COVID, coba cari tambahan uang dengan berjualan. Alhamdulillah. Berkah. Ujarnya kepada Tribun Demangan, Kamis 2 Desember 2021. Demikian berita mengada-ada hari ini. Jangan dianggap serius dan salam gemblung.